Yo guys, Assalamualaikum kembali lagi di channel ini di pagi ini saya ingin berbagi sesuatu ya yang baru saja saya temukan pipery yang cukup keren ya nah, kalau kalian biasa pakai data table data table, terus pakai jQuery, ya kan, terus pengen pindah ke view, dan kesulitan nih ya, mengimplementasikan data table ke view, nah ini ada alternatif yang cukup keren ya untuk data table maksud saya yang tampilannya itu seperti data table ya, nah disini ada yang namanya tabulator, nah ini ya guys ini tabulator ini ini mirip data table, cuma dia memiliki format tersendiri, library tersendiri dan dia optional ya, bisa pakai jQuery bisa tanpa jQuery ya, ini udah saya coba terus saya implementasikan disini, ini contohnya ini loading nah ini ngambil data kayaknya nah ini guys ya kayak gini ya mirip data table, cuma dia bisa dipakai di banyak framework ya, nah disini saya pakai view, terus pakai Laravel, dan ini bisa diimplementasikan, filternya juga bisa masing-masing kayak gini, misalkan ya ini tergantung ininya ya, tergantung controllernya nah kayak gini guys tabulator disini saya ingin coba untuk berbagi mengenai cara penggunaannya ya oke, pertama ini udah saya install di package-nya npm-nya, udah saya install package-nya gampang banget ya tabulator table terus jangan lupa install juga luxon, dua ini ini sama ini luxon ini fungsinya untuk proses ini ya proses date ya jadi kalau ada data yang berupa date atau date time nanti tabulator table ini dia perlu luxon untuk memproses datanya kayak gitu ya udah di install terus masuk ke sini guys di bootstrap masukin aja ininya ini ini custom ya ini saya udah custom-custom gak perlu ini jadi masukin kayak gini aja window.tabulator terus ini yang penting window.tabulator sama dengan tabulator full ini ya dua lain ini penting terus habis itu di ininya di komponennya tinggal kita panggil aja nih dan ini bisa ini ya guys bisa kita bisa milih beberapa style ya ada style bawaan tabulator sendiri ada style bootstrap ada style semantic UI ada style material juga ada tergantung kalian mau pakai yang mana ya dan ini ini keren banget sih jadi kita gak perlu bikin table bahkan kita bisa pakai kayak gini div terus kita kasih rev tb kayak gini ya terus pakai ini saya pakai komposit ya teman-teman kalau belum tahu mengenai kompositive view nanti bisa cek aja banyak udah tutorialnya kompositive view atau mungkin kalau mau request silahkan komen aja ya nah disini ya terus habis itu on mounted ini kita new tabulator tabulator ini gak usah di import lagi ya guys soalnya udah ada disini di bootstrap.js ini dan bootstrap.js ini kan kita panggil di app.js ini ya bootstrap ini ya kan jadi gak perlu kita panggil lagi langsung disini bisa new tabulator terus tb.value ya ini revnya kita ambil tb.value terus ini optionnya active true layoutnya ini bit column aja diikutin aja baginationnya pakai yes true bagination terus bagination mode-nya pakai remote jadi defaultnya itu gak remote ya jadi defaultnya itu dia data lokal jadi bukan data ajax dia lokal dan ini bisa di setting buat remote short mode juga remote terus url-nya ajax url-nya bagination size defaultnya eh bagination size ajax config-nya post bisa pakai gate juga atau yang lain content type-nya json ajax-nya jsrf token kalau post kan wajib pakai jsrf token ya ini kita gak ngambah sini dulu kalian bisa pakai gate dulu terus ini dihapus gini bisa ya ini saya pakai post tujuannya biar datanya ini aja datanya url-nya gak terlalu panjang nanti gitu bagination size terus option-nya 25-50-100 ini bakal masuk ke sini terus delay-nya jadi kalau filter kayak gini tadi ya perabu kayak gini delay-nya itu berapa millisecond gitu ya nah ini belum saya apply ini filter-nya kolom-nya nah kolom-nya kita dipilihkan disini jadi bukan disini cuma naruh kayak gini terus definisi kolom-nya disini nysn ini field-nya nysn ini sesuai dengan data yang dikirimkan di ininya di respon-nya respon-nya kan kayak gini respon-nya nah kayak gini respon-nya data gini ya ini pakai pg.net di Laravel bisa jadi murid controller ini ya murid controller ini saya pakai ini pakai join-nya saya pakai murid terus ada kelasnya jadi satu murid kan terhubung sama kelas ya nah disini terus filter-nya terus akhirnya raternya bisa peg-ginet kayak gini guys jadi peg-ginet kayak gini udah otomatis dibaca sama library-nya di library-nya langsung bisa kita panggil nysn ini jadi nysn itu disini jadi data nah di list data ini ada kolom nysn nah ini ini muncul disini terus nama terus ini filter-nya header filter-nya bisa kita pilih input atau yang lain bisa ya default-nya input biasanya terus value-nya juga bisa kita sesuaikan jadi ini kan ada tanggal akhir saya kan pengen ambilin usian ini ya usia dalam tahun jadi bisa pakai kayak gini luson format ini bisa di formatter-nya itu bisa kita definisikan gitu ya pengennya itu enggak ya yang diambil tanggal akhir cuma kita proses tanggal akhirnya itu bisa kayak gini terus ada juga format yang lain jadi kalau mau nampilin HTML ya kan biasanya kan kita butuh HTML gitu kan bisa kayak gini juga ini hasilnya kayak gini ini SVG-nya terus ini text-nya kayak gitu terus ada juga filter select ini saya belum selesai ya filter select nanti muncul select-nya kayak gini filter-nya jadi filter-nya itu bisa masing-masing kolom bisa ada filter-nya keren nih terus title class nah kayak gitu ya simple ya jadi cuma butuh ini cuma beberapa ya satu terus ini dua terus di bootstrap-nya tiga oh iya looks on-nya jangan lupa empat cuma butuh empat step ya dan kita disini bisa enggak pakai ini bisa enggak pakai jQuery gitu ya jadi keren banget jadi benar-benar pakai view terus pakai javascript jadi sip nah kayak gini ya ini bisa juga modifikasi kayak gini jadi total siswanya maksimal 36 sekarang ada 31 contohnya kalau kayak gini ini saya kasih lihat ya kelas nah kayak gini jadinya formater params maksudnya formater ini jadi saya bikin formater sendiri ya jadi formater itu enggak harus formater itu apa ya formater itu gini formater itu ada beberapa pilihan di tablater ini ya formater jadi ada pilihan date ada plain text ada html gitu ya nah ada money image link row handler dan sebagainya nah jadinya kayak gini keren kan dan kita enggak terbatas disini aja kita bisa bikin tampilan kita sendiri kayak gitu keren kan ya ini saya bikin formater sendiri saya kiri formater namanya progress dynamic soalnya saya butuh maxnya itu dynamic ya kayak gini jadi enggak kalau progress biasa itu kalau kalian udah nyoba-nyoba ya progress biasa itu jadi maxnya itu harus angka enggak bisa function nah ini saya bikin progressnya biar dia bisa nerima berupa function disini min sama maxnya jadi saya modifikasi terus di bootstrapnya saya tambahin kayak gini tablater extend module format formater nah tambahin disini progress dynamic terus saya proses disini ini enggak perlu dipikirin ya ini cuma tambahan aja nah gitu guys keren ya buat kalian kalau kalian udah terbiasa pakai data table terus tiba-tiba pakai view terus harus ribet-ribet gitu ya ngatur jQuery on mount next tick dan sebagainya dan harus reactive juga ya kan itu bakal susah banget dan kalian bisa coba ini nih tabulator tab oke saya kira itu aja video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan dan kalau kalian masih ini kesusahan ya kesulitan untuk mengatur library penggunaannya atau ingin konsultasi mengenai proyek di Laravel atau ingin review code dan sebagainya butuh bantuan mengenai coding silahkan kontak di nomor whatsapp di bawah oke terima kasih itu saja saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh